Jajaran pemerintah kota Pontianak menggelar rapat koordinasi bersama Dewan Ketahanan Pangan. Rakor dilakukan untuk mengevaluasi ketersediaan sembilan bahan pokok di masyarakat, termasuk memeriksa distribusi hingga membaca kebutuhan pasar demi mengantisipasi terjadinya inflasi di sektor pangan. Selain itu, Rakor ini juga membahas pencarian jenis makanan pengganti beras yang bisa diterapkan, bukan untuk menghilangkan, namun untuk mengurangi konsumsi beras dengan solusi bahan yang berkalori sama. Kita punya jenis-jenis makanan pengganti beras dan itu tinggal Dewan Ketahan Pangan mencari solusi supaya masyarakat mau beralih minimal untuk mengurangi dulu, bukan mengganti. Kalau mengganti itu sulit, mengganti beras dengan jenis tanaman lain yang kalorinya mungkin sama atau lebih rendah itu sulit, tapi mengurangi konsumsi beras dengan menggantinya sebagian dengan bahan-bahan lain itu mungkin bisa. Saat ini pasar Pontianak masih sangat bergantung dengan permintaan barang dari wilayah lain. Perlu pengendalian yang baik agar suplai cukup memenuhi jumlah kebutuhan. Sebagai tindak lanjut, hasil rekomendasi yang didapat nantinya akan diserahkan pada tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak.